Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya Saya pada pagi hari ini mengawali sebuah seri kuliah umum FMIPA ITB Nanti akan dilanjutkan oleh rekan-rekan yang lain yaitu Pak Rahmat tentang matahari Tentang menuai energi matahari Sedangkan Bu Sisga juga akan bicara mengenai kemacetan lalu rintasnya Yang sehubungan dengan itu ya Saya sendiri akan bicara mengenai sebuah refleksi Kalender ini saya anggap sebagai satu pintu masuk Sebetulnya untuk bagaimana kedekatan manusia itu dengan langit Dan kita harapkan manusia Indonesia lebih banyak yang cinta dengan langit Dan tidak melupakan langit itu ya Karena dari sana banyak hal yang bisa kita eksplorasi Jadi kita akan saya apa para audiens kita ajak untuk segera menerawang ke masa lalu Dan juga ke kehidupan modern yang sekarang kita hadapi atau kita jalani sehari-hari Nah ada sebetulnya kaitan atau mata rantai yang ada di dalam kehidupan ini Jadi kalau kita lihat sebuah kalender Kalender itu diperlukan di masyarakat dimana saja di dunia ini Ya termasuk juga semuanya pasti punya tanggal lahir Tidak ada sebagai identitas Barangkali juga pernah transaksi Atau barangkali punya ijazah Selalu ada tanggalnya, ada kalendernya Untuk memberikan suatu kepastian Selain itu juga transaksi atau jadwal-jadwal kegiatan dan sebagainya Dalam negara juga ada satu kegiatan kenegaraan Demikian juga kita semuanya sini banyak masyarakat beragama Mempunyai satu hari-hari besar keagamaan Dan juga jadwal ibadah, ritual dan sebagainya Jadi kalender itu tidak pernah lepas dari masyarakat yang dulu Walaupun ribuan tahun yang lalu Masyarakat sekarang dan masyarakat yang akan datang Kegiatan tentang bisnis, ATM, terus juga gadget-gadget dan sebagainya Semuanya menggunakan kalender itu Jadi kalau kalender ini sebetulnya bukan sesuatu yang sempurna Tetapi dari kacamata asunumi Ya suatu usaha manusia selalu untuk menipurnakan Tapi keperluan diutamakan Jadi ada kepastian dulu Terus kemudian aturan-aturannya yang akan dijalankan Nah ini adalah suatu peristiwa yang akan mengawali Jadi sebetulnya eksistensi kita di panik bumi ini Tidak begitu saja Ada suatu proses besar Ada peristiwa-peristiwa besar Tapi saya tidak akan menjelaskan sepanjang lebar di sini Nah proses besar itu tentang Bahwa alam sumsa ini berawal dan kemudian akan juga berakhir Dan kita berada di tengah-tengah perjalanan itu Jadi berawal kira-kira 13,7 atau 14 miliar tahun yang lalu Sedangkan bumi kita ini usianya cuma sekitar kurang dari 5 miliar tahun Dan masa depan yang jauh Palu halam kita Kapan kiamat akan hadir Keseluruhan Tapi yang jelas kalau Matahari kita Dari segi asunumi Usianya sekitar 10 miliar tahun Jadi Kita sudah 5 miliar 5 miliar tahun lagi Kita akan melihat Matahari akan berevolusi Sangat berevolusi Membesar dan membakar bumi kita Selesai Riwayat bumi kita Selesai kalender kita Tetapi Waktu terus berjalan Walaupun bumi kita hancur Kesat kita hancur Waktu tetap berjalan Sistem apa yang akan kita pakai untuk Menggunakan waktu Ya kita tidak tahu Tapi waktu tetap eksis Baik Ini adalah satu gambaran Satu proses Tentang ini Bagaimana Bumi di Di ini Bumi Dilahirkan dan kemudian Bumi menjadi suatu Planet yang istimewa untuk Tempat Untuk Kehidupan kita Jadi tidak semua planet Seperti planet bumi ini Dia merupakan suatu planet yang sangat istimewa Dia berlokasi pada zona kehidupan Jadi dalam zona kehidupan ini Yang paling penting adalah Air ya Dia punya air Tapi juga Di dalam bumi sendiri punya Ada apa namanya Ada unsur-unsur yang penting Dan juga ada energi Yang selalu Diperlukan oleh Makhluk hidup Nah Ini adalah Apa Bumi yang kita tinggali Jadi Di bumi inilah Kita mempunyai Jadi bumi ini mempunyai Angkasa yang transparan Kalau planet Venus Misalnya Angkasanya tidak transparan Mungkin kita bisa menyaksikan Bintang dan Benda-benda yang lainnya Jupiter yang besar juga Sangat tebal Tapi juga Dia punya Daratan padat Sedangkan kita Adalah Planet Bumi adalah planet padat Yang terbesar Di dalam Tata surya kita Dan Dia mempunyai Angkasa yang Sekaligus Melindungi kehidupan Di planet bumi ini Dari penturan meteor Apa Dari penturan batu meteorit Dan juga Dari sinar-sinar Yang berbahaya Dari Ruang angkasa Jadi Planet ini Sangat istimewa Karena dia Jaraknya Terhadap matahari Itu Pas Itu ya Bahwa Kita bisa Merasakan Kehangatannya Walaupun jaraknya Sekitar 150 juta Kilometer Dan dia juga Mungkinnya sebuah satelit Yaitu bulan Dan jaraknya Juga Hampir Satu detik cahaya 384.400 km Nah Ketiga Benda langit ini Sebetulnya Yang mengunci Sistem Yang menginspirasi Sistem Penanggalan Maupun Sistem waktu Yang ada di Planet bumi ini Dari Jaman dulu Sampai Sekarang Nah ini adalah Penyangga Kehidupan kita Ada Hidrogen Karbon dan Unsur-unsur lain Yang kita perlukan Untuk menyusun Diri kita Tapi yang tidak kalah Pentingnya adalah Energi Karena Tanpa energi Kehidupan kita juga Akan berakhir juga ya Kita akan Loyo dan sebagainya Tapi Yang lebih penting lagi Adalah Air Karena air itu Akan berfungsi Sebagai transport Kita bisa lihat Sebuah pohon kelapa Air yang di bawah Diangkut Ke atas Menjadi Air kelapa Yang enak Kita minum ya Tetapi juga Di dalam tubuh kita Darah kita ini Sebetulnya terdiri Juga dari air Yang dia akan Men-transport Oksigen Ke segala penjuru Arah Jadi Air dalam bentuk Fluida Sangat penting Exist di Bumi kita Dan kita tahu Bahwa planet Bumi kita Itu Dia mempunyai Daratan Komposisi Daratan 30% Dan permukaannya 70% Lautan Itu Kira-kira Jadi Dengan demikian Kita bisa bertahan Hidup Sangat lama Di sini Untuk belajar Tentang langit Nah Karena Transparansinya Anggasa bumi Kita ini Kita bisa Menerima Banyak informasi Dari langit Tapi Juga Sebagian Informasi Tadi Diblok Oleh karena Itu Di dalam Kegiatan Asronomi Atau Dalam Kegiatan Manusia Di Pantai Bumi Ini Ada yang Mengirimkan Satelit Ruang Angkasa Untuk Mencari Informasi Yang lain Yang tidak Masuk Ke Bumi Kita Tapi Aktivitas Tentang Interaksi Manusia Dengan Langit Itu dimulai Sejak Kita mempunyai Dua mata Yang Sebetulnya Juga Dua teleskop Jalan Teleskop Tapi Dengan Diameter Yang Sangat Kecil Dan Itu Menjadikan Satu Jalan Atau Satu Informasi Masuk Ke Mata Kita Dan Berinteraksi Dan Kita Selalu Akan Bertanya Dan Secara Beraturan Bulan Juga Dimpinkan Fase-fase Bulan Dari Purnama Ke Purnama Berikutnya Dan Juga Ada Kegiatan Kegiatan Lain Misalnya Fenomena Yang Lain Ada Supernova Ada Bintang Meledak Pada Siang Hari Ada Orang Pernah Lihat Bintang Pada Siang Hari Dan Itu Adalah Bintang Supernova Yang Pernah Meledak Di Arah Rasi Taurus Nah Ini Adalah Suatu Transparan Apa Bagaimana Orang Memahami Tentang Transparansi Angkasa Bumi Kita Terhadap Berbagai Informasi Dari Langit Ada Sinar X Sinar Gamma Yang Itu Juga Berbahaya Buat Diri Kita Terhalang Oleh Angkasa Bumi Kita Juga Lapisan Muson Yang Ada Di Angkasa Bumi Kita Membuat Proteksi Sinar UV Yang Barangkali Kata Sangat Merugikan Dari Kehidupan Kita Jadi Dengan Interaksi Manusia Dengan Langit Maka Sebetulnya Langit Menarik Perhatian Manusia Oleh Karena Itu Pada Masa-masa Yang Lalu Planet Itu Hanya Didefinisikan Sebagai Benda Yang Bergerak Diantara Bintang Jadi Pada Waktu Itu Ada Tujuh Yang Tujuh Benda Langit Matahari Bulan Planet Merkurius Planet Venus Juga Planet Mars Dan Jupiter Serta Saturnus Yang Dikategorikan Sebagai Planet Jadi Ada Satu Pandangan Yang Karena Waktu Itu Hanya Tahunya Mata Kita Mengamati Pengamatannya Yang Mudah Membedakan Mana Yang Tetap Dan Yang Bergerak Nah Selain Itu Selain Ada Fenomena Itu Ada Fenomena Yang Lain Yaitu Terbit Dan Terbenamnya Matahari Terbit Dan Terbenamnya Bintang Terbit Dan Terbenamnya Planet Juga Semuanya Itu Adalah Suatu Inspirasi Bagi Manusia Dan Juga Merangsang Pertanyaan Mengapa Bisa Terjadi Demikian Dan Seterusnya Nah Juga Fenomena Gerhana Matahari Fenomena Gerhana Bulan Kehadiran Komet Kehadiran Supernova Dan Sebagainya Semuanya Adalah Suatu Fenomena Pengalaman Pengalaman Manusia Di Planet Bumi Yang Itu Berlangsung Ribuan Tahun Nah Nah Dari Dari Tadi Fenomena Tadi Kita Akhirnya Mengetahui Tentang Konsep Satu Hari Yang Kalau Kita Disini Satu Hari 24 Jam Jadi Satu Hari Matahari Kemalingan 24 Jam Sedangkan Rotasi Bumi Sebenarnya 4 Menit Kurang Dari 24 Jam Karena Kombinasi Antara Bumi Kita Berotasi Dan Bumi Kita Berevolusi Maka Kita Mempunyai Suatu Konsep Hari Matahari Jadi Jam Tangan Kita Yang Murah Maupun Yang Sangat Mahal Itu Sama Saja Satu Jam Satu Harinya 24 Jam Ya Jadi Tidak Dibedakan Tentang Waktu Dan Itu Sangat Penting Sekali Konfensi Bersama Jadi Membangun Jadi Kalau Kita Mau Pesan Tiket Di Amerika Tiket Cina Di Arab Gimana Sama Saja Jam Yang Dipakai Harus Tahu Kalau Enggak Ditinggal Nah Ini Adalah Satu Bukti Gambar Bukti Dari Sebagai Bagian Bukti Dari Asal Dumi Ketika Kita Melihat Ke Arah Kutub Langit Utara Maupun Kutub Langit Selatan Kalau Kita Mungkin Kamera Kita Buka Kita Expose Maka Kita Mendapatkan Trail Dari Citra Bintang Tadi Dan Ini Tentunya Sangat Menarik Sekali Nah Sedangkan Yang Lainnya Adalah Fenomena Yang Terbit Dan Terpenam Matahari Kalau Kita Perhatikan Dengan Saksama Fenomena Terbit Dan Terpenam Matahari Itu Secara Gradual Secara Perlahan Bergeser Nah Kalau Dia Tepat Di Arah Titik Timur Nah Itu Dinamakan Posisi Matahari Ke Arah Equino Dan Ini Penting Sekali Kenapa Demikian Karena Mudah Ditandai Karena Siang Dan Malam Sama Panjang Sehingga Ketika Masa-masa Yang Lalu Ketika Orang Membuat Kalender Pertama Kali Kalau Kenapa Co Equin Mataharinya Sudah Menciptakan Siang Terbit Tentu Pendam Sudah 12 Jam 12 Jam Ini Selam Waktunya Tapi Tanggalnya Kok Maju Itu Menjadi Satu Pertanyaan Berarti Ada Sesuatu Yang Kurang Pasti Dan Matahari Bergerak Di Ekstrim Tara Dan Ekstrim Selatan Dengan Menanda Itu Kita Tahu Kemiringan Ekliptika 23,5 Derajat Kemudian Juga Kita Apa Mengenal Tadi Tujuh Tujuh planet Itu Sebagian Yang Tujuh planet Historis Kita Namakan Karena Sekarang Tidak Dipergunakan Lagi Konsep Planet Seperti Yang Terdahulu Ada Konsep Planet Yang Lebih Baru Lagi Sehingga Pluto Harus Disinggirkan Dari Planet Karena Ada Orbit Lebih Kompleks Lagi Nah Tujuh Planet Tadi Sebenarnya Diabadikan Dalam Nama-nama Hari Sebagian Ada Tursand Monday Dan Sebagian Itu Merupakan Satu Bagian Ada Planet Mars Jadi Matahari Bulan Mars Merkurius Jupiter Venus Dan Saturnus Dan Kita Punya Nama-nama Hari Senin Selasa Dan Seterusnya Itu Juga Pengaruh Dari Arab Nah Fenomena Yang lain Yang regular Adalah Fasa-fasa Bulan Jadi Kita Baru Aja Barang-gari Tanggal Baru Aja Tanggal 11 Kemarin Liburan Hari Waisak Hari Waisak Selalu Ditandai Dengan Bulan Purnama Kalau Hari Raya Nyepi Bulan Mati Jadi Kita Nggak Bisa Melihat Bulan Bumana Bumannya Sangat Berdekatan Dengan Matahari Demikian Juga Banyak Nah Seperti Pascah Juga Itu Sebenarnya Lebih Ke Bulan Purnama Kalau Dalam Kalender Islam Itu Pertengahan Kalau Misalnya 10 Julijah Nah Itu Bulannya Juga Mendekati Purnama Nah Itu Juga Banyak Banyak Sekali Ada Kalender Sunda Ada Kalender Jawa Dan Sebagainya Mereka Punya Kalender Bulan Yang Kalau Kalender Sunda Mengajunya Bulan Separuh Sebagai Awal Bulannya Jadi Memang Menjadi Apa Aneka Ragam Yang Bisa Dibangun Dari Satu Sistem Jadi Dari Satu Fase Bulan Ke Fase Yang Berikutnya Itu Lamanya 29,53059 Hari Rata-rata Tapi Sebenarnya Dia Bisa 29,2 Bisa 29,8 Hari Dalam Satu Bulan Bergantung Bagaimana Kedudukan Bulan Dekat Dengan Bumi Kedekatan Bumi Dekat Jaraknya Peri J Atau Di Apo J Dan Juga Perihelion Atau Aphelion Posisi Di Bumi Kita Sehingga Kombinasi Kombinasi Tadi Melahirkan Banyak Siklus Siklus Tadi Di Antara 29,2 Sampai 29,8 Hari Nah Rata-ratanya 29,53 Sekian Hari Kemudian Juga Kalau Kalender Matahari Satu Tahun Tropis Itu Sekitar 365,24 22 Hari Kalender Harus Menyesuaikan Dengan Itu Supaya Kedudukan Matahari Di Langit Itu Tidak Beda Jauh Ini Adalah Kembali Kepada Perubahan Wajah Bulan Jadi Wajah Bulan Ini Dari Dulu Sampai Sekarang Yang kita Lihat Tentu Hanya Bagian Separohnya Aja Separoh Yang lain Tidak Bisa Kita Lihat Kenapa Demikian Karena Periode Sideris Periode Periode Rotasi Bulan Itu 27 Sepertiga Hari Jadi Kalau Kita Rotasi Kita Tadi 23 Jam 56 Menit Kalau Ini Rotasinya 27 Sepertiga Hari Jadi Kalau Puasa Di Sana Repot Itu Pak Sama Dengan Satu Bulan Tapi Ya Karena Begitulah Apa Namanya Tapi Memang Satu Menjadi Satu Misteri Bahwa Rotasi Bulan Sama Dengan Helga Revolusinya Mengelilingi Bumi Sehingga Manusia Di Bumi Tidak Bisa Melihat Separuh Yang Lain Untuk Itu Harus Punya Teknologi Untuk Sampai Ke sana Untuk Memotret Semuanya Jadi Andaikan Bapak Punya Putra Dilahirkan Di Sebagian Bagian Belahan Yang Enggak Ngadap Bumi Enggak Pernah Kenal Bumi Ya Hanya Kenal Langit Dan Yang Nah Juga Komunikasi Akan Kesulitan Nah Fase-fase Bulan Ini Perubahan Wajah Bulan Inilah Selalu Dipakai Untuk Tanda Ini Sudah Menjelang Purnama Bagi Yang Pelaut Barangkali Dia Sudah Menjelang Pasang Air Pasang Menjelang Surut Atau Pasang Perdani Yang Separat Separuh Dan Selain Itu Kita Mengenal Sebetulnya Tata Surya Kita Ini Banyak Sekali Jurnal Planet Dan Salah Satu Yang Tadi Tersebutkan Planet Yang Paling Istimewa Adalah Bumi Ini Karena Dia Punya Kehidupan Tapi Yang Lain Potensi Yang Sampai Saat Ini Memang Belum Terbukti Karena Sains Memerlukan Sebuah Bukti Tentang Adanya Kehidupan Planet Yang Lain Nah Kita Bisa Lihat Orientasi Sumbu Rotasi Bumi Dan Bagaimana Orbit Mengelilingi Matahari Karena Matahari Merupakan Benda Yang Sangat Besar Dan Dia Pantas Diorbiti Oleh Semua Benda Benda Kecil Jadi Walaupun Bumi Kita Ini Tapi Bumi Kita Rerah Suatu Planet Yang Masanya Kecil Di dalam Tata Sudah Nah Kemudian Juga Perjalanan Kita Kalau Kita Perhatikan Langit Malam Kalau Langitnya Selalu Cerah Kita Akan Bisa Melihat Bagaimana Matahari Dan Apa Namanya Kedudukan Matahari Sebelum Terpenam Kita Akan Melihat Rasi-rasi Bintang Yang Mengikutinya Tapi Juga Kita Bisa Melihat Menyaksikan Kalau Bulan Januari Januari Itu Barangkali Karena Dia Dekat Sekali Dengan Bumi Kita Maka Cahaya Safak Atau Cahaya Senja Dan Juga Cahaya Fajar Itu Jauh Lebih Terat Dibandingkan Kalau Kita Berada Di Bulan Juli Kenapa Demikian Karena Jaraknya 5 Juta Kilometer Lebih Dekat Jadi Coba Perhatikan Dan Anda Akan Menyaksikan Juga Bahwa Pada Bulan Januari Ini Karena Energinya Banyak Untuk Menguapkan Air Laut Dan Mendungnya Akan Juga Lebih Banyak Jadi Kalau Mendungnya Lebih Banyak Kalau Banjirnya Juga Bisa Lebih Hebat Lalu Yang Kena Banjir Tapi Ini Adalah Suatu Siklus Yang Tahunan Yang Berlangsung Yang Kita Kenal Di Pantungi Dan Sebagainya Dan Rasi-rasi Bintang Yang Menyertai Terbit Untuk Pendam Matahari Itu Selalu Menjadi Suatu Tanda Makanya Rasi-rasi Yang Ada 12 Atau 13 Rasi Sebenarnya 13 Rasi Yang Ada Di Ekliptika Kita Bisa Menambah Tanggal Tanggal Berapa Ada Di Sana Misalnya Kita Berada Di Bulan Mei Sekarang Ini Bulan Mei Nah Pada Bulan Ini Yang Ada Bisa Kita Lihat Adalah Rasi Skorpio Sedangkan Rasi Gemini Dan Taurus Ini Berada Di Balik Matahari Atau Dia Mengiringi Terbit Dan Terpenam Matahari Nah Kalau Malam Hari Anda Bisa Lihat Libra Vigo Sagit Karyo Sesebagainya Nah Kemudian Bagaimana Satu Masyarakat Yang Ribuan Tahun Yang Lalu Ini Hampir 3000 Sekitar 3000 Tahun Sebelum Mase Itu Ya Mereka Punyanya Batu Dan Kekuatan Tenaganya Dan Dia Ingin Melakukan Satu Pengamatan Menandai Sesuatu Kalau Misalnya Matahari Sudah Berada Apa Tengelamnya Di arah Sebelah Sini Maka Ya Ada yang Penyembah Apa Matahari Ada yang Lain-lain Itu Melakukan Ritual Demikian Juga Kalau Di Suku Maya Itu Polo Misalnya Planet Venus Setiap 8 tahun Dia Sudah Di Arah Satu Kuil Tertentu Wah Ini Sudah Siap Untuk Mengorbankan Orang Yang Kuat Yang Kuat Yang Dikorbankan Diserahkan Tapi Kan Itu Sudah Berlalu Tapi Masa-masa Yang Lalu Mereka Akrab Dengan Langit Tapi Langitnya Dipersepsi Sebagai Dewa-dewa Yang Mengintai Kita Semua Mencatat Semua Amal Baik Kita Dan Juga Kalau Kita Mau Berbuat Curang Dan Sebagainya Menghadapinya Dengan Rasi-rasi Bintang Dianggap Sebagai Rumah-rumah Dewa Singkahan Para Dewa Nah Konsep Itu Sudah Berlalu Dan Kita Menggunakan Yang Harusnya Bisa Menempatkan Langit Sebagai Suatu Tantangan Untuk Berpikir Langit Juga Sebagai Tantangan Untuk Penguasaan Ilmu Dan Teknologi Langit Juga Untuk Memperkuat Kemampuan Rasionalitas Kita Ya Berpikir Rasional Ya Kalau Gerhana Ya Itu Bukan Berarti Ada Butoh Ijo Yang Menelan Matahari Atau Butoh Ijo Menelan Bulan Tetapi Itu Adalah Memang Ada Konsep Tentang Bayang-bayang Ya Jadi Kita Beruntung Sekali Ada Matahari Yang Begitu Besar Planet Bumi Dan Bulan Kita Itu Kecil Sehingga Ada Rujut Bayang-bayang Kalau Sama Kita Tidak Punya Kerucut Bayang-bayang Jadi Kita Tidak Pernah Ada Gerhana Matahari Cincin Jadi Di Jakarta Raya Ini Kombinasinya Sangat Luar Biasa Nah Orang-orang Dulu Batu Ya Di Suku Maya Juga Batu Nah Di Mesir Itu Ada Piramida Piramida Nah Dia Menggambarkan Rasi Yang Paling Barangkali Paling Seneng Dilihat Itu Adalah Orion Megah Di Indonesia Juga Dinamakan Bintang Waluku Jadi Kalau Dia Pagi-pagi Sudah terbit Nah Sudah Banyak Air Orang 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 Harus Segera Pergi Kertanam Oktober Ya Nah Di Mesir Jadi Ini Ada Tiga Piramida Yang Tersisa Yang lain-lain Tapi Piramida Ini Mempunyai Satu Sejarah Mereka Membangun Ini Memangurkan Waktu Sekitar 20 Tahun Nah Untuk Membangun Piramida Ini Dia Harus Mengumpulkan Banyak Sekali Batu Dan Batunya Dari Jauh Nah Setiap Ada Bintang Yang Paling Terang Di Langit Yaitu Bintang Sirius Kalau Bintang Sirius Itu Sudah Terbit Pagi-pagi Menjelang Matahari Terbit Nah Itu Sudah Siap-siap Berarti Sungai Nil Akan Banjir Karena Lokasinya Di daerah KROW Daerah yang Lebih Rendah Jadi Dari Pendungan Aswan Jauh Sekali Nah Dia Memanfaatkan Banjir Itu Untuk Apa Perahu-perahunya Untuk Mengangkut Lebih Dekat Ke Lokasi Karena Intinya Bahwa Di sana Itu Di dalam Ini Adalah Makam Atau Kuburan Mumi Mumi Nah Raja-raja Atau Orang-orang Gaya Itu Menguburkan Mumi Dan Hartanya Di sana Karena Mereka punya Pandangan Waktu itu Ya Untuk Kehidupan Berikutnya Ini Juga Bisa Menjadi Modal Gitu Apa Yang Terjadi Semuanya Banyak Yang Dicarah Semua Jadi Di Dalamnya Sudah Kosong Termasuk Mumi Muminya Dan Sebagainya Jadi Walaupun Demikian Dia Merupakan Saksi Sejarah Yang Yang Karena Batu Panas Jadi Dia Exist Kalau Di Kepat Kita Kalau Kayu Lapuk Susah Nah Ini Adalah Bagian Yang Ada Di Sana Kalau Bapak Ibu Pergi Sungai Nil Di Sana Wah Luar Biasa Itu Sepanjang Sungai Itu Memang Punya Cerita Banyak Sekali Bangunan Karnak Dan Sebagainya Tapi Waktu Itu Adalah Kalendernya Dipakai 365 Hari Jadi Setiap Bulan Satu Tahun 12 Bulan Setiap Bulannya 30 Hari Dan Ditambah 5 Hari Hari Yaitu Diserahkan Pada Acara Acara Oleh Para Apa Namanya Kesayang Pendeta Atau Para Para Rapi Yang Mereka Membuat Acaranya Apa Yang Kita Apa Yang Ingin Saya Sampaikan Disini Adalah Kalendernya Itu Tidak Sempurna Karena Matahari Satu Bermacam Bermacam Tapi Penentuannya Karena Terlalu Banyak Yang Bisa Menentukan Kalender Itu Tidak Unik Tidak Ada Kepastian Yulis Cesar Akhirnya Mereformasi Itu Dan Itu Menjadi Jikal Bakal Kalender Masehi Yang Kita Pake Sekarang Nah Ini Kalender Masehi Kalender Yang Sebetulnya Mengajuk Pada Equinox Tadi Vernal Equinox Bulan Maret Musim Semi Karena Ada Apa Atau Mau Equinox Atau Equinox Di Musim Kubur Pada Tanggal 23 September Nah Ini Kalau Dua Kali Berturutan Maka 365 24 22 Hari Ini Sekali Lagi Kadang-kadang Bisa Lebih Tepat Sedikit Dan Nah Pada Tahun Sebelum Tahun 1582 Jadi 1582 Itu Sudah Ada Reformasi Yang Berikutnya Oleh Paus Grigulius Jadi Apa Terjadi Satu Reformasi Kalau Yulie Cesar Dia Membawa Kalender Mataharinya Itu Terdiri Dari Tahun Kabisat Dan Tahun Pasif Kalau Di Kalender Mesir Itu Tidak Terjadi Tidak Ada Tahun Kapisat Kalau Di Yulie Cesar Sudah Ada Mengenalkan Tahun Kapisat Yaitu Tahun Yang Habis Dibagi Empat Tapi Kalau Aturannya Hanya Setiap Tahun Yang Habis Dibagi Empat Adalah Tahun Kapisat Maka Satu Tahun Rata-ratanya 365 65 25 Hari Nah Itu Berarti 78 Hari Per 10.000 Tahun Lebih Cepat Matahari Berada Di Equinop Dan Ini Yang Menjadi Kekelisahan Orang Karena Equinop Itu Dipakai Hari Equinop Dipakai Untuk Menentukan Hari Pasca Jadi Orang Menentukan Hari Pasca Atau Lumi Solar Yang Lainnya Itu Juga Kebingungan Kalau Tanggalanya Dengan Fenomena Alam Mereset Dan Berlangsung Ratusan Tahun Nah Ini Adalah Gambaran Waktu Reformasi Jadi Kalendernya Bulan Oktober Itu Dihilangkan 10 Hari Jadi Pada Saat Reformasi Itu 10 Hari Dihilangkan Dan Aturannya Diubah Dikurangi Lagi Tahun Kabisat Yang Terlalu Banyak Yaitu Setiap Tahun Yang Habis Dibagi 100 Tapi Tidak Habis Dibagi 400 Maka Hadih Kemudian Juga Ini Aturannya Jadi Dia Sekarang Menimpan Masalah Kecepatan 3 hari Dalam 10 Tidak Contoh Lain Lagi Adalah Kalender Bulan Kalender Komaryah Kalender 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 Islam Ini Unik Sekali Jadi Menentukan Tahun Kabisat Sudah Ada Tahun Kabisat Satu Tahun 12 Bulan Dan Setiap Bulannya Hanya 29 Dan 30 Hari Kemudian Satu Tahun Hanya 355 Atau 354 Atau 55 Hari Tahun Kabisat Nah Setiap 30 Tahun Itu Pasti Ada 11 Tahun Kabisat Dan 19 Tahun Yang Kasih Kemudian Dari Sana Orang Bisa Melakukan Kehitungan Harinya Sudah Jelas Nah Ini Untuk Kau Tadi Urfi Itu Tabulasi Seperti Itu Nah Ini Hakiki Mengikuti Irama Bulan Sehingga Sehingga Setiap Bulan Itu Tidak Ada Yang Istimewa Lagi Bisa 29 Dan 30 Hari Jadi Kalau Kita Lihat Bahwa Bulan Ramadan Untuk Tahun Ini Sekitar 29 Hari Diharapkan Tahun Yang Lalu 30 Hari Ini Juga Tahun 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 Antara 1430 Sampai 1439 Tahun Kabisat Baru Dua Sebulan Siklus Sinuris Bulan Ini Adalah Gambaran Bagaimana Sebenarnya Geometrinya Kalau Kita Gambarkan Bulan Kemudian Ada Wajah Yang Menghadap Ke Matahari Dan Ke Bumi Dan Kita Mendapatkan Proyeksi Ini Sebagai Proyeksi Yang Hilang Kemudian Ini Adalah Kalender Kiriah Selama 2017 Nah Ini Walaupun Jadi Masalah Kita Selalu Pertanyaannya Puasanya 29 hari Atau 30 hari Bagi Umat Islam Ini Walaupun Ada Kalender Tapi Karena Caranya Adalah Mementukan Itu Adalah Isab Dan Rukyat Maka Ya Nunggu Dulu Sidang Sebat Untuk Tahun Ini Pada Tanggal 26 Mei Dan Tanggal Nanti Tanggal 20 Apa Menjelang Tanggal 24 Juni Oke Di Indonesia Kita Juga Sudah Mengabungasi Kalender Masehi Dalam Penentuan Ini Semuanya Darah Nah Selain itu Juga Ada Kalender Lunisolar Yang Itu Adalah Keterkaitannya Dalam 19 Tahun Itu Selalu Satu Tahun Dengan 12 Bulan Pernama Ditambah Dengan 7 Tahun Dengan Bulan Pernama Dan Ini Dipakai Di Berbagai Macem Kalender Yang Lainnya Kalender Imlek Kalender Termasuk Juga Duni Solar Waisak Maupun Ngerpi Dan Juga Pascah Ini Adalah Gambaran Hari Ribut Nasional Kita Paling Banyak Negara Yang Punya Libur Keagamaan Libur Kenegaraan Ya Dan Ya Ada Hari Buruh Hari Apa Hari Kelahiran Pancasila Dan Sebagainya Oke Ini Contoh Yang Lunisolar Satu Tahun Bisa 354 Bisa 340 Ini Juga Demikian Ini Juga Tentang Pascah Jadi Secara Konklusi Sebenarnya Tidak Mungkin Kalender Itu Dibangun Dengan Tanpa Pengamatan Tanpa Interaksi Manusia Dengan Langit Dan Terus ada Satu Pencumberan Pencumberan Dan Kita bisa melihat Cicaknya pada Nama-nama hari Maupun juga Yang lainnya Sebagai Reflexi Memang Dalam Sains Kita Selalu Menalah Apa yang Fenomena-fenomena Yang Barangkali Menarik Bagi kita Dan Terus Menjelaskan Dan Pemanerhatian Siklus Itu Menempatkan Langit Itu Selalu Dekat Dengan Manusia Selalu Ada Suatu Perbaikan Lagi Perbaikan Dan Sebagainya Jadi Sains Itu Bukan Realitas Tapi Sains Bukan Suatu Usaha Untuk Realitas Jadi Usaha Penempurnaan Sistem Kalender Merupakan Usaha Manusia Untuk Melisikkan Realitas Jadi Saya Berharap Juga Tidak Hanya Di bidang Kalender Aja Tapi Bidangnya Sangat Luas Untuk Terus Berinteraksi Dengan Langit Karena Terbukti Juga Negara Adidaya Itu Adalah Negara Yang Menguasai Terima Kasih Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Mungkin Atau Awal Kegiatan Keislaman Tadi Sempat kami Baca Dan Lihat Tentang Metode Rukia Dan Hisab Pertanyaan kami Adalah Menurut Pandangan Astronomi Yang mana Paling akurat Dalam Dalam Penentuan Hari Tersebut Atau Awal Kegiatan Tersebut Seperti itu Karena Banyak Kita Temui bahwa Dua metode Ini Kadang Berselisih Jadi Seperti itu Menurut Pandangan Astronomi Yang mana Paling Akurat Terima kasih Baik Tentang Mana yang Lebih akurat Sebelum ini Apa yang terjadi Adalah Metode-metode Yang ada itu Tidak sama Ya Kriterianya Misalnya Muhammadiyah Menggunakan Ujitu Gilal Itu Ketinggian Semua Ketinggian Bulan Asal sudah Di atas Horison Dianggap Sudah cukup Untuk Memastikan Awal bulan Ramadan Atau Sawal Ada juga Metode yang lain Dia menggunakan Kriteria Visibilitas Silal Ya Nah itu Takwim standar Dia menggunakan Kriteria 238 Jadi Pemerintah Berbeda dengan Muhammadiyah Nah dalam Kasus-kasus tentu Dia bisa Sama Ya Kadang-kadang Bisa beda Untuk tahun ini Insya Allah Awal Ramadan Bisa sama Nah Sedangkan Rukyat itu Rukyat itu adalah Konfirmasi Memang Ada ketidakpastian Jadi kalau Mendung Kalau tidak Terlihat Maka Dia akan Dikenapkan Bulan Sabannya Dikenapkan Jadi 30 hari Dan awal Ramadannya Bisa bergeser Nah Tentunya Keduanya Keduanya Itu Sebetulnya Bisa Sama Terjadi Sama Kalau Misalnya Kalau Misalnya Pengamatannya Itu dilakukan Dengan serius Artinya Tidak hanya Di satu tempat Yang mendung Tidak hanya Tapi bagai Tempat Kemudian Juga Kalau kriteriannya Yang diperkenalkan Benar Bahwa Apa Bukan Benar Bukan Benar Tapi Untuk Visibilitas Hilal Karena ada Yang beriakinan Ketika Zaman Nabi Dulu Orang Mempunyai Ukuran Tentu Yaitu Hilal Astronomi Mempunyai Suatu Posisi Mengingatkan Perhitungannya Perlu akurat Dan Pengamatannya Juga Benar Jadi Kita hanya Memberikan Suatu Cara Bagaimana Mengamati Hilal Dengan proper Dengan profesional Kita ngajak Lebih profesional Check and Recheck Karena banyak Di masa-masa Lalu Itu adalah Kekeliruan Awan Dikirah Hilal Awan Hibis Karena Sama Hampir sama Tapi dengan Teropong Dan sebagainya Sekarang modern Insya Allah Tidak akan Terjadi kekeliruan Saya rasa Itu Jawaban Mungkin kurang Memuaskan Silahkan Nanti bisa Diskusi Lebih panjang Oke Silahkan Sampurasun Nama saya Biasa dikenal Abah Dagor Dari Padepokan Tumar Diz Badan Naya Ada Beberapa Pertanyaan Yang akan Abah Sampaikan Kalau terjawab Bisa Bisa terjawab Tapi kalau tidak Terjawab saat ini Mungkin Saat-saat Nanti Mungkin Manusia Akan bisa Menjawabnya Satu Kalau kita Melihat Soal waktu Itu karena Adanya putaran Bahwa semua ini Berputar Sehingga Ditentukanlah Putaran Bulan Mengelilingi Bumi Disebut Satu Bulan Dalam kalender Sunda Disebut Sandra Kalah Terus Bumi Mengelilingi Matahari Selama satu Tahun Disebut Surya Kalah Dalam putaran Putaran ini Maka Kita Melihat Adanya Suatu Galaksi Apakah Orang-orang Sekarang Bisa Sampai Mencatat Satu putaran Galaksi Kira-kira Satu putaran Galaksi Itu Berapa Tahun Itu Pertanyaan Yang pertama Yang kedua Apabila Kita Berdiri Berada Di Angkasa Luar Dimana Kita Jauh Dari Matahari Atau Dari Bulan Adakah Satu Waktu Yang Ditentukan Pada Saat Orang-orang Itu Jauh Dari Matahari Dan Dari Bulan Kalau Ada Catatan Itu Namanya Apa Pertanyaan Selanjutnya Juga Kejadian Apa Itu Kejadian Perputaran Perputaran Ini Disebut Masa Kur'an Juga Disebutkan Demi Masa Pertanyaannya Apakah Ada Masa Putaran Galaksi 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 Dan Sebagainya Semua Itu Berputar Apakah Itu Ada Masanya Perhitungan Manusia Sekarang Yang Kedua Yang Pertanyaan Selanjutnya Adalah Ada Planet-planet Yang Mempunyai Bulan Lebih dari Satu Kira-kira Antisipasinya Apa Apabila Contohnya Merkuris Itu Mempunyai Bulan Beberapa Sampai Empat Dan Ada Planet Yang Mempunyai Matahari Lebih dari Satu Barangkali Ada Perhitungan Demikian Karena Perhitungannya Bulan Dan Tahun Itu Ada Perhitungan Birras Matrix Mungkin Mungkin Ada Perhitungan Itu Juga Ada Itu 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 Aja Pertanyaannya Mohon Dijawabkan Tidak Terjawab Mungkin Nanti Di Suatu Masa Juga Ada Perhitungan Terima kasih Sebetulnya Apa Putaran Putaran Tadi Jadi Waktu Itu Ada Terus Continue Dan Selalu Berjalannya Kedepan Kita Tidak Bisa Balik Ke Belakang Hanya Memori Kita Barangkali Nah Bagaimana Waktu Itu Menjadi Satu Yang Bisa Jadi Komitmen Maka Kita Menitakan Unit-unit Waktu Tadi Yang Kita Sepagati Dan Mempunyai Keandalan Ukurannya Nah Sekarang Kalau Dulu Semuanya Inspirasinya Memang Dari Rotasi Bumi Kemudian Juga Dari Fase Fase Bulan Dan Juga Sebetulnya Tadi Pertanyaannya Kalau Matahari Beredar Mengingi Galaksi Bumat Sakti Dari Asal Lumi Sekitar 250 Juta Tahun Terlalu Lama Untuk Kehidupan Kita Tapi Memang Ada Bisa Artinya Kita Bisa Mengukur Kecepatan Matahari Kita Sekarang Sedang Mengembara Beredar Besar Galaksi Dan Kita Terseret Juga Tertambat Terus Bergerak Nah Yang Jadi Masalah Ukuran Ukuran Mau Di Space Mau Di Tempat Lain Biasanya Adalah Jam Tangan Kita Dikalibrasi Oleh Rekan Rekan Fisika Itu Menciptakan Jam Atom Yang Lebih Stabil Karena Rotasi Bumi Kita Ini Gak Stabil Dalam Sekala Detik Itu Dan Bahkan Ada Indikasi Bahwa Bumi Kita Melambat Walaupun Sangat Kecil Tetapi Tetap Harus Dikoreksi Terus Terus Ada Pelambatan Karena Ada Pasang Surut Dan Bagi Yang Punya Bulannya Banyak Bagi Bulannya Mataharinya Banyak Apakah Ada Kehidupan Di Sana Ini Jadi Pertanyaan Besar Kalau Tidak Ada Kehidupan Ya Tidak Usah Tapi Nah Itu Tantangan Bagi Rekan Rekan Di Matematika Membuat Banyak Sekali Model Ada Model Tata Suri Yang Begini Model Planet Yang Begini Nah Itu Barangkali Nanti Kalau Mau Permigrasi Kesana Sudah Siap Kalender Ya Memang Tantangan Untuk Berpikir Di Masa Depan Mudah-mudahan Jawabannya Memuaskan Untuk Merangsang Berpikir Lebih Jauh Lagi Terima Kasih Insya Allah Baik Terima Kasih Bapak Terus Penjelasannya Yang Sangat Menarik Saya Hanya Karena Sudah Banyak Yang Tanyakan Dari Bapak Tadi Saya Hanya Cuman Satu Menurut Ilmu Astronomi Walaupun Sebelumnya Kita Sudah Mengenal Bahwasannya Bumi Itu Bulan Tapi Ada Pandangan Beberapa Temuan Yang Kita Baca Juga Semacam Artikel Juga Apakah Artikelnya Sudah Benar Atau Tidak Yang Mengatakan Bumi Itu Datar Mohon Penjelasan Secara Astronomi Itu Bagaimana Itu Saja Barangkali Assalamualaikum Jadi Kalau Bumi Datar Gerhananya Seperti Apa Bentuknya Kalau Ya Kemudian Banyak Sekali Yang Lainnya Tapi Begini Impresi Bahwa Kita Datar Itu Ini Pernah Terjadi Misalnya Ketika Karena Kita Hidup Di Suatu Kontinentan Drift Kita Hidup Di Suatu Lempeng Yang Bergerak Lempeng Tekonik Yang Bergerak Ada Yang Mengatakan Wah Ini Kalau Itu Sudah Umur Masjid Ini Sudah Sekian Beratus Tahun Harus Dikoreksi Arah Hidrat Dan Sebagainya Kalau Kita Memahami Radius Bumi Kita Yang 6.378 Grometer Itu Maka Kalaupun Kita Membangun Masjid 100 Meter Atau 200 Meter Maka Arah Kita Hanya Sebagai Satu Titik Kalau Kita Lihat Dari Konteks Grometrinya Jadi 100 Meter Tidak Ada Artinya Dengan Panjang Yang Tiga Radius Yang 6.378 Kilometer Dia Tetap Merupakan Sebuah Titik Datar Kan Ada Juga Yang Geluar Ada Yang Mengambarkan Solatnya Harus Melengkung Gini Supaya Jaraknya Sama Itu Tidak Benar Itu Kesalahan Kita Meletakkan Sejadah Itu Sudah Jauh Lebih Besar Dari Jadi Bumi Datar Dan Sebagainya Itu Saya Pandangan Saya Salah Tafsir Dan Salah Kita Harus Mencoba Melihat Pandangan Yang depan Itu Bumi Memang Belum Bulat Itu Dipuklikan Dalam Kerana Bulan Itu Pasti Wajahnya Adalah Gak Ada Yang Datar Bisa Menentuti Ya Jadi Sekali lagi Memang Ada Kesalahan Tafsir Bahangkali Kalau Datar Ya Karena Horizon Kita Lebih Luas Berbeda Kalau Kita Tinggal Di planet Lebih Kecil Lagi Horizon Kita Akan Lebih Kecil Ya Datar Atau Enggak Itu Mudah-mudahan Ya Selalu Ada Satu Koreksi Dan Koreksi Karena Ini Sains Itu Juga Suatu Proses Ya Dan Itu Tadi Memang Sains Bukan Realitas Tapi Kita Berusaha Untuk Meneskipkan Realitas Yang Sedaik Lagi Ya Ada Lagi Pertanyaan Atau Sudah Selesai Atau Panitia Yang Mau Bertanya Mungkin Bonus Ada Pertanyaan Lagi Oke Tidak Oh Ada Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Teguh Kumilar Alumni Pendidikan Fisika UIN Bandung Pertanyaan Saya Kenapa Kebanyakan Manusia Di Dunia Ini Memilih Kalender Masehi Daripada Kalender Kalender Lain Yang Diciptakan Oleh Empat Manusia Sendiri Misalnya Kalender Hijriah Dan Kalender Masahi Kenapa Manusia Lebih Memilih Kalender Masahi Kebanyakan Orang Begitu Saja Pak Terima Kasih Jadi Jadi Sebetulnya Yang Paling Diperlukan Itu Adalah Kepastian Jadi Kalender Itu Kepastian Nah Kalender Masahi Itu Walaupun Tidak Sempurna Dari Kacamata Surumi Tadi Saya Menyebutkan Tiga Hari Dalam 10.000 Tahun Atau Satu Hari Dalam 3.000 Tahun Tahun Ketiga Ribu Mungkin Orang Harus Berpikir Lagi Koreksinya Gimana Dan Seterusnya Tetapi Ada Kepastian Seperti Kalender Mesir Yang 365 Hari Itu Mungkin Salah Tetapi Ada Kepastian Nah Sebelum Kalender Lunisolar Sebelum Julius Caesar Itu Itu Banyak Gak Kepastian Ada Aturannya Tapi Aturannya Itu Dilanggar Semua Bukan Dilanggar Atau Tidak Sepakat Satu Dengan Yang Lain Nah Kalender Hijriah Itu Kalau Dulu Di Indonesia Itu Sampai Ada 30 Macem Nah Itu Jadi Bermasalah Karena Tidak Ada Kepastian Nah Yang Dipe Dukan Yang Oleh Masyarakat Luas Dia 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 Adalah Kepastian Ada Apa Ada Kepastian Ada Aturan Yang Jelas Aturan Jelas Di Kalender Hijriah Sudah Ada Tapi Kesepakatannya Tidak Ada Ini Yang Jadi Masalah Nah Kalender Sunda Juga Kenapa Tidak Terangkat Menjadi Satu Kalender Karena Kalender Mataharinya Jauh Lebih Akurat Dibandingkan Kalender Masyai Tapi Tidak Ada Yang Apa Teh Kalau Dulu Ada Force Science Technology Jadi Kalender Yang Sudah Pasti Itu Dipakai Untuk Misalnya Menetapkan Perjalanan Jadwal Perjalanan Telegraph Dan Sebagainya Jadi Diiringi Juga Dengan Kemajuan Teknologi Yang Menggunakan Itu Kalender Kan Tadi Nah Mudah Mudah Lebih Banyak Komunitasnya Yang Bisa Menyempurnakan Banyak Beragam Kalender Dan Itu Bisa Menjadi Satu Alternatif Alta Yang Lain Di Kemudian Hari Karena Kita Tetap Kenyakinan Juga Di Lokal Kalender Lokal Itu Juga Maksudnya Suatu Makna Karena Dia Mengamati Dengan Fenomena Fenomena Lokal Yang Regular Nah Ada Apa Itu Nah Fenomena Lokal Itu Tidak Bisa Ditemui Juga Di Tempat Tempat Yang Lain Jadi Ya Bisa Terus Dilakukan Satu Studi Sehingga Kita Tahu Bagaimana Sebetulnya Manfaat Dari Regularitas Di Langit Dalam Kehidupan Manusia Dari Dulu Sekarang Di Selesai Terima Yang Bisa Selesai Jauh Baik Terima Kasih Pemuji Kita Berikan Tepuk Tangan Yang Beri Untuk Pemuji Terima kasih.